Selanjutnya kata Imam Asyauqani Rahimahullah wa muqafa'atu fa'iliha disyariatkan membalas orang yang memberi hadiah dengan balasan yang setimpal berdasarkan hadis Nabi SAW yang diruitkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah RA beliau mengatakan adalah Nabi SAW menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah tersebut jadi Nabi kalau menerima hadiah suka ngasih balasan ini menunjukkan apa? ada anjuran untuk membalas dan juga ada hadis Nabi SAW belumlah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang gak tahu terima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik kepadanya gitu ya nah diantara wujud terima kasihnya bagaimana? ya membalas lah nah terus gimana cara membalas kebaikan orang yang sudah memberi kepada kita yang pertama kalau ada kemampuan balas dengan yang setimpal kalau tidak ada puji orang yang telah memberi itu ya memujinya tapi jangan dihadapan dia ya dihadapan orang lain si Fulan itu Masya Allah orangnya ya baik dermawan ya kemudian ketiga mengucapkan Jazakallah khairan dan itu lebih baik daripada sekedar mengucapkan thank you ya terima kasih Jazakallah khairan itu doa yang cakupan maknanya luas dan yang keempat mendoakan orang tersebut ya didoain semoga Allah SWT melimpahkan rezeki untuknya mengangkat segala kesulitannya ya هذا طرق مستقيم semoga Allah SWT semoga Allah SWT semoga Allah SWT semoga Allah SWT selamat menikmati